Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Shalom salam sejahtera salam kebajikan dan salam damai untuk kita semua pada pembelajaran yang kelima ini tentunya kita sudah mempelajari kemarin berarti sudah ada tiga film ya kan yang pertama adalah borifera, hematopori, soylentirata, dan platihelmintes yang kemarin cacing pipih dan sekarang yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah cacing nematelmintes nematelmintes itu kalau kita lihat nah ini ya kelompok-kelompok ini yang sering disebut cacing perut ada yang juga cacing kremi ada ancilostoma dan sebagainya dan nanti akan kita pelajari di bab enam ini atau pertemuan empat ini Nema artinya bendang telmintes atau yang disebut dengan cacing dikenal dengan cacing benang kemudian tubuh simetri bilateral tripoblaktik pseudosilomata kalau yang pelajari lintes tripoblaktik asilomata kalau ini pseudosilomata simetri bilateral tentunya karena dibelah jadi dua secara vertikal sama besar indomarasit ya hampir-hampir dengan kemarin ya yang taeniasolium, taeniasatinata, diusius ya jadi dia kelamnya sudah terpisah antara jantan dan betina itu beda dengan yang kemarin ya dalam satu tubuh ada testis dan ovum seluruh pencernaan lengkap ada tiga kelas nematoda, nematofura, dan akantosefala kelas nematoda itu dibagi menjadi beberapa sukkelas kemudian superkelas dan sebagainya biasanya yang terkenal itu adalah sebenarnya 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 terkenal ya tapi yang ini misalnya Ascaris lumbikloides ini adalah cacing perut ada di mana diusus manusia dewasanya ini ada Oxyuris vermicularis atau Enterobius biasanya ini yang disebut cacing kremi yang kecil-kecil kalau waktu kecil misalnya gitu pantatnya sering gatel terus ada cacingnya itu cacing kremi Ancilus tomaduodinale ini cacing tambang tonicator americanus jadi dia masuk melalui sela-sela jari kaki kemudian ada Wucereria brankofti ini penyebab penyakit kakri gajah jadi ada ospesnya yaitu nyamuk yang namanya nyamuk giulex jadi ada perantaranya jadi beberapa emang ada perantaranya yang menyebabkan penyakit elempatiansis ada juga trigenela spiralis penyebab jatuh yang ada di otot penyakit trigenosis biasanya empat ini yang terkenal nah ini cacing aloe, ascaris atau cacing perut nah karakteristiknya yang jantan itu punya tel atau semacam kait ekor nah ini yang jantan warnanya apa biasanya kuning gading ciri khasnya nah kalau ini yang oksiuris atau entorobius vermicularis gambarnya enggak berwarna sih Pak biasanya kalau taksonomi memang sketsa gambarnya dia kadang dalam bentuk larva kemudian apa ini berkembang menjadi cacing jantan dan dewasa petina dan jantan kemudian ini cacing ancilustoma ini ancilustoma duodinale atau cacing tambang ada juga wujeriria brancofti ini yang menyebabkan penyakit elepantiasis atau kaki gajah jadi kakinya bengkak itu bengkaknya tapi bengkak yang tidak normal nah si wujeriria ini larvanya ada di mosquito atau di nyamuk nyamuknya namanya nyamuk Qlex begitu ya ini disinilah seperti apa sih apa namanya contoh-contoh dari cacing-cacing ini contoh dari cacing ascaris cacing ascaris atau cacing perut warnanya kuning gading nah ini kemungkinan diambil dari usus yang di bedahin ya jadi warnanya kuning gading seperti ini tidak begitu jelas ya ini karena anuni apa video dibatasi usia jadi saya tidak terlalu ini ya jadi seperti itu contohnya ascaris atau cacing-cacing perut kemudian ada juga ini enterobius atau tadi oksionis nah ini larvanya nih disini nih nah ini nah ini biasanya kalau malam hari atau apa itu kadang kedubur padahal itu kan tadinya diusus nah kadang kedubur itu kan mungkin kemungkinan karena dia mencari oksigen misalnya gatel gatel kan amukur-kukur ya kan terus gak cuci tangan itu kan kita misalnya maka apa main waktu kecil saya main tanah atau apa gak cuci tangan kadang-kadang terus makan makanya sebenarnya orang tua jaman dulu sudah memberitahu bahwa kita harus mencuci tangan sebelum makan tapi sebenarnya gak perlu khawatir kalau kita udah cuci tangan terus misalnya masih ada larva yang masuk tubuh kita tuh kuat sekali ada pertahanannya contohnya kalau yang sel jarak putih yang memakan larva-larva itu eosinophil itu yang memakan larva-larva cacing gitu kemudian tadi ada yang wujeriria brancofti yang anu oleh nyamuk kiulex jadi dia itu ini ya membuat si kakinya itu seperti bengkak dan seperti gajah mungkin sehingga disebut dengan kaki gajah nah isinya apa sebenarnya ini cairan limfa yang ada di kaki kita sebenarnya itu mekanisme dari tubuh kita untuk apa namanya juga memengerangi si apa namanya si wujeriria brancofti nah apakah hanya terjadi di Afrika di Indonesia juga ada ya kan waktu itu jadi wabah seperti apa ya bukan wabah ya epidemi kecil di sebuah daerah nah ini tentunya harus dengan pengubatan karena faktornya ada nyamuk kiulex nah bagaimana jadi itu tadi mengenai kelompok-kelompok dari nema telmites atau kelompok dari cacing benang atau ada yang cacing gelam atau yang benar yang mana tapi istilahnya adalah nema telmites kemudian nah kemudian yang paling unik yang paling unik yang apa namanya film yang jarang diomongkan orang yaitu film roti vera jadi bentuknya itu seperti protozoa kemudian juga seperti cacing jadi maka ada yang namanya film roti vera atau disebut hewan beruda kenapa disebut hewan beruda karena di bagian kepalanya itu seperti ada rudanya ini terputar roti vera merupakan hewan kecil sekitar 0,1 milimeter milimeter itu seberapa sampai 0,5 milimeter disebut juga hewan beruda hal ini karena hewan ini memiliki semacam mahkota yang terdapat silia di sekitar mulutnya dan berputar seperti roda pada pohon fili genetikal karakteristik jantotifera adalah memiliki jaringan tubuh yang sebenarnya dan tubuh simetrik lateral triplobastik pseudocelomata jadi hampir memiliki hubungan kerapatan dengan nema telmites jadi ini strukturnya ini ada corona corona itu sepemah kota atau yang ada di kepala yang bersih mulutnya ini adalah animalia bukan protosot seperti apa waktu kita mengamati di biologi sel itu kita pernah praktikum yang under mikroskop yang ini saya lewat ciklannya yang mengamati pakai ini sampel akuarium ternyata juga kita bisa temukan ini nah ini ya ini ini ya disebut rotifera ini cuman beruda nah ini 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 fortisela ini adalah protozoa ini bukan animalia ini larva cacing ini rotifera ini bentukannya nah ini kepalanya ini nanti ada semacam roda berputar nah ini dia lagi berputar ini ini rotifera ini maklum saya amatiran menggunakan mikroskop dan kameranya juga kamera HP jadi gak terlalu maksimal ini rotifera ini jadi mirip memang seperti cacing seperti portosowa itulah film rotifera mahasiswa mahasiswa-siswa itu tadi pembelajaran mengenai film nematelmintes dan film rotifera jadi nematelmintes itu juga salah satu dari kelompok cacing ya kelompok cacing benang yang tadi contoh yang utama ada ascaris nombikoides atau cacing perut kemudian ada ancilostoma duodenale cacing tambang oksiuris cacing kremi kemudian ada wigereria brancovti yang menyebabkan penyakit kaki kajah kemudian ada film rotifera rotifera itu bukan protozoa bentuknya tapi dia termasuk multiseluler kalau protozoa kan uniseluler kita lihatnya uniseluler seperti fortisela paramesium kalau rotifera itu multiseluler tapi ukurannya kecil itu saja pembelajaran kita mengenai nematel mintes dan rotifera semoga bermanfaat apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ada postres di akhir silahkan kalian klik di website saya blog saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu shalom dan salam sejahtera untuk kita semua semua selamat menikmati selamat menikmati